Anda adalah orang yang bodoh Anda adalah orang yang jahil Meskipun Anda menghapal Quran Meskipun Anda Salat berjamaat di masjid Meskipun Anda sering menghadiri pengajian Bahkan meskipun Anda seorang ustaz Anda adalah seorang yang bodoh dan jahil Kapan? Jika Anda bermaksiat kepada Allah SWT Jangan terpedaya dengan Apa yang Anda hapalkan Jangan terpedaya dengan amalan sholat yang Anda lakukan Jika Anda terjurma selama kemaksiat Sungguhnya Anda benar-benar Dalam kejahilan, dalam kedunguan Dan dalam kebodohan Kenapa Anda dikatakan bodoh? Anda bodoh bahwa Sehingga Anda sedang bermaksiat Allah sedang melihat apa yang Anda lakukan Anda bodoh dan dungu Sungguhnya malaikat sedang mencatat apa yang Anda sedang lakukan Anda bodoh dan dungu Sungguhnya kaki Anda, tangan Anda Bumi akan menjadi saksi atas apa yang Anda lakukan Anda adalah orang yang bodoh Terkadang sedang bermaksiat Kenapa? Karena maksiat tersebut Bisa menghalangi rizki Anda Maksiat tersebut Bisa mengurangi keimanan Anda Maksiat tersebut Bisa memberi dampak yang buruk Bagi keluarga dan anak-anak Anda Sungguh bodoh orang yang bermaksiat Sekali lagi Anda adalah orang yang jahil dan bodoh dan dungu Tadkala sedang bermaksiat Kenapa? Tadkala Anda sedang bermaksiat Anda telah begitu dungu Mengutamakan Kelezatan yang sementara Dengan mengorbankan kelezatan yang abadi Kelezatan yang sedikit Kelezatan dunia Kelezatan maksiat Yang hanya sebentar Sehingga akhirnya Anda mengorbankan kelezatan surga Yang sempurna Dan abadi Hanya orang bodoh yang seperti ini Anda belum mengaku Anda sebagai orang yang bodoh Tidakkah Anda tahu Bahawasanya kelezatan sedikit Dari maksiat yang Anda lakukan Bisa menjurumuskan Anda dalam neraka jahannam Anda masih mengaku pintar Anda benar-benar bodoh Tidakkah Anda tahu Bisa jadi Anda terkala bermaksiat Allah mencabut nyawa Anda Sehingga Anda pun meninggal dalam keadaan Su'ul khatimah Oleh karenanya Anda adalah orang yang bodoh Tidak ada jalan keluar dari kebodohan Anda Kecuali bertawabat kepada Allah SWT Kembali kepada Allah SWT Kecuali bert boss Tidakkah Kecuali bertoman Bakin Tapi terkipment Terima kasih.